Hai dikadi kembali lagi dengan Kak Rina di online kelas Sonawan Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 5 Dari buku Kurikulum Merdeka edisi 2022 Pada bab 2 KPK dan FPB Kita akan membahas bagian B Kelipatan Persekutuan di halaman 38 sampai dengan 42 Yuk di subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya Dan boleh juga di subscribe channel Kak Rina yang lain Untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy Dan follow IGnya juga di atonlineclassoneone.id Gimana kabar kalian hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Yuk kita bahas bagian B Kelipatan Persekutuan Nah disini ada eksplorasi untuk Ayu bermain Ini nanti prakteknya di sekolah ya Nah kemudian sekarang kita langsung ke bawah sini Salin tabel berikut di buku tugasmu Kemudian temukan lagi bilangan kelipatan 2 dan 3 pada tabel berikut Warnai bilangan yang merupakan kelipatan 2 dan 3 ya Sekarang kita warnainya kelipatan 2 nya dengan warna biru 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, dan 50 Sekarang yang kelipatan 3 kita pakai yang merah 3, 6, 6, 9, 12, 15, 21, 24, 27, 30 Kemudian 33, 36, 39, 42, 45, 48 Nah pada tabel sebelumnya kalian menemukan bilangan-bilangan yang merupakan kelipatan 2 dan juga 3 Sebagai contoh bilangan 6, 12, dan 18 merupakan kelipatan 2 dan juga kelipatan 3 Coba lihat yang ini 6, terus ada 12 juga Dan juga berapa ini, disini 18 ya Itu merupakan kelipatan 2 maupun 3 Lihat disini ada yang warna merah dan juga yang warna biru yang Kak Rina lingkari Artinya Dalam matematika, bilangan kelipatan yang sama itu disebut kelipatan persekutuan Dari semua bilangan kelipatan persekutuan Bilangan kelipatan yang paling kecil disebut kelipatan persekutuan terkecil atau KPK Beberapa kelipatan persekutuan terkecil dari 2 dan 3 Nah kalau dari 2 dan 3, berarti disini kita bisa lihat yang terkecil adalah 6 ya Cara menentukan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK Bagaimana cara menentukan KPK dari 2 bilangan atau lebih? Ayo perhatikan cara berikut Sebagai contoh kita mencari KPK dari 4 dan 5 Tuliskan bilangan kelipatan 4 dan kelipatan 5 Disini ada bilangan kelipatan 4 ya Dan ini adalah bilangan kelipatan 5 Bandingkan bilangan-bilangan kelipatan 4 dan kelipatan 5 berikut Kemudian tandai bilangan yang sama Nah ini ya, yang sama itu adalah 20 dan 40 Bilangan-bilangan yang sama tersebut adalah bilangan persekutuan dari 4 dan 5 KPK adalah bilangan persekutuan yang paling kecil Sehingga bilangan persekutuan terkecil atau KPK dari 4 dan 5 adalah 20 Nah sekarang ada latihan renang ya Jadi aku akan latihan bareng Yohana lagi pada paling cepat tanggal 15 Agustus Nah disini ada Nisa dan Yohana Dia latihan renang di tempat yang sama Nisa berlatih setiap 3 hari sekali Dan Yohana berlatih setiap 4 hari sekali Hari ini tanggal 3 Agustus Nisa dan Yohana berlatih renang bersama-sama Kapan mereka akan berlatih renang bersama kembali? Nah ini adalah jadwal Yohana jadwal Nisa Nah coba kita lihat Yohana juga ingin tahu kapan lagi ia akan berlatih bersama Nisa Yohana menggunakan cara berikut untuk mencari tahu kapan waktu paling dekat mereka akan berlatih bersama lagi Jadi 3 hari sekali Nisa, Yohana 4 hari sekali ya Nah artinya disini ada bilangan kelipatannya 12 Jadi waktu paling dekat bagi Yohana dan Nisa untuk berlatih adalah tanggal Kita hitung dari tanggal terakhir bertemu 23 Agustus ditambah 12 hari Yaitu 15 Agustus Nah di bagian berdiskusi Perhatikan cara Nisa dan Yohana dalam menentukan jadwal latihan bersama yang terdekat Diskusikan dengan kelompokmu Lalu jelaskan cara yang mereka gunakan Presentasikan hasil temuan kelompokmu Nah yang ini kalian bisa presentasikan di sekolah ya Lalu Asep dan Lukas juga ikut kelas berenang Mereka berlatih renang di tempat yang sama Asep berlatih setiap 3 hari Dan Lukas berlatih setiap 5 hari Pada tanggal 20 Agustus mereka berlatih bersama-sama Kapan waktu paling dekat mereka berlatih Nah nanti kita menggunakan cara yang sama Jadi kita lihat Lukas itu adalah 5 hari sekali Berarti disini kelipatannya adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30, lalu 35, dan seterusnya Kita coba dulu segini ya Lalu berikutnya Asep 3 hari sekali 3, 6, 9, 12, 15, kemudian 18, 21, dan seterusnya Nah kita lihat disini sudah kita temukan kelipatan Ya Yaitu ini 15 ya Ini adalah kelipatan terkecil Ya jadi Kapan waktu paling dekat mereka akan berlatih kembali Kita hitung Terakhir itu adalah tanggal 20 Agustus Kita tambahkan 15 hari Ya Nah kalau tambah 15 ini kan berarti harusnya ada 35 hari Nah Agustus itu Itu ada Kita lihat disini ya Agustus itu ada 30 hari 31 hari Ya Berarti artinya Disini 35 hari akan kita kurangi 31 hari Ya Jadi 4 hari Jadi 4 hari Nah 4 ini maksudnya kita tanggal 4 bulan berikutnya Berarti 4 September Ya Sekarang kita Kebagian ayo berlatih Nah disini tentukan KPK dari kelompok bilangan berikut Nah kita menggunakan cara yang sebelumnya ya Yaitu menentukan kelipatannya dulu Kelipatan 5 adalah 5 Kemudian 10 15 20 25 30 35 Lalu sekarang kelipatan 7 7 14 21 28 30 5 Dan seterusnya Nah jadi kelipatan Apa KPKnya adalah Ini ya Ini ya Sekarang 6 dan 8 6 6 6 6 12 Kemudian 18 24 30 Segini dulu ya Kita coba Terus sekarang kelipatan 8 8 16 24 Nah ini sudah ketemu ya Jadi 24 Kalau ini tadi 35 Sekarang yang C Itu ada 3 angka 3 6 9 12 15 Segini dulu ya Lalu kalau yang 4 4 Kita coba tambahin deh 15 Terus 18 21 21 Sebentar ya ini 21 Lalu 24 27 30 Kemudian sekarang yang 4 Yang 4 itu kelipatannya 4 8 12 Kemudian 16 20 24 28 32 Kemudian Nah ini belum ketemu ya Belum ketemu yang sama 32 Kemudian 36 40 Ya Kemudian 44 48 Kita coba segini dulu Terus sekarang yang 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Nah ini kita coba tambahkan yang 3 ya 33 36 39 42 45 45 48 Nah ini belum bertemu nih adik-adik ya Jadi kita harus menemukan yang sama di ketiga tempat ini Kemudian 48 Lalu 52 Kemudian 55 Ya Kemudian 58 61 61 Sebentar ini Oke ini Ulang ya Yang ini Kita kurang panjang nih adik-adik Ini tadi 36 ya Ini 51 tadi ya 51 54 57 60 Coba segini dulu ya Ini 48 Ini tadi yang kelipatan 4 52 56 60 45 50 Terus 55 60 Nah sudah ketemu nih Kita ketemu di 60 cukup panjang ya Ini ada semua 60 Berarti KPKnya adalah 60 Dinda dan Amelia les piano di tempat yang sama Dinda berlatih Dinda berlatih setiap 5 hari Dan Amelia berlatih setiap 2 hari Jika pada tanggal 14 Juli mereka berlatih bersama-sama Kapan waktu paling dekat mereka bersama lagi Kelipatannya yang pertama 5 hari 5 10 15 Harusnya segini sudah 24 Kemudian 24 6 8 10 Nah ini sudah ketemu di 10 ya Berarti 14 Juli Ditambah 10 Jadi 24 Juli ya Oke pembelajaran kita sudah selesai ya dikadik Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga Dan boleh juga di subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris Di Learning Language Academy Dan follow IG-nya juga di Terima kasih sudah menonton sampai akhir Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya